Jika orang tua atau orang yang usia Janya lebih tua dari kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan Dan kita tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Dilarang oleh firman Tuhan Dalam kasus seperti di atas Berdosa atau tidak jika kita menegur orang tersebut Yang kedua Jika berdosa Lalu bagaimana cara kita bersikap yang benar menurut Alkitab Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 5 ayat 1 Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua Melainkan tegurlah dia sebagai Bapak Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu Mohon penjelasan Bapak Pendeta Ya jikalau orang tua kita sendiri Atau orang yang usianya lebih tua dari kita Berbuat kesalahan Atau melakukan hal-hal yang menyimpang dari Alkitab Maka tentu tidak salah kita sebagai anak Atau kita sebagai orang yang lebih muda itu untuk memberikan teguran Kita ingat ya bahwa Timotius itu adalah orang yang masih muda Paulus pernah berkata kepada dia Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadi Timotius itu memang orang yang masih muda Tetapi untuk orang muda ini pada waktu Paulus memberikan surat kepada dia Paulus juga menasihatkan Timotius untuk dia bisa melakukan teguran Terhadap orang yang bersalah di samping tugas-tugas lain Misalnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 Beritakanlah firman siap sedia Baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatlah Dengan segala kesabaran dan pengajaran Jadi untuk Timotius yang muda ini Paulus menasihati dia supaya juga dia melakukan tugas untuk menegur dan menasihati orang Itu berarti bahwa menegur dan menasihati orang itu bukan sesuatu yang berdosa Ingat bahwa Timotius tidak hanya melayani orang-orang muda Atau orang-orang yang lebih muda dari dia Tapi dia juga melayani orang-orang tua Atau orang-orang yang usianya bisa jauh di atas dia Itu bisa kita lihat secara implisit Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Itu berarti ada orang-orang yang lebih tua dari Timotius Yang berpotensi untuk menganggap rendah Timotius karena dia masih muda Jadi Timotius itu pasti melayani orang-orang yang usianya di atas dia Di samping mungkin usianya setara dengan dia atau di bawah dia Nah sekarang kalau Paulus memberi nasihat kepada Timotius Supaya Timotius itu menasihati orang atau menegur orang yang bersalah Lalu bagaimana caranya kalau ada orang yang lebih tua dari dia bersalah Tentu saja tidak salah kalau Timotius menegur mereka Tetapi persoalan di sini menghadapi orang tua atau orang yang lebih tua Itu bukan soal menegurnya Tapi bagaimana cara menegur Itu bagian dari hikmat Hikmat itu selalu bersifat praktis Pengetahuan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan sesuatu Tetapi hikmat itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita melakukannya Pengetahuan memberitahu kepada kita bahwa orang yang bersalah itu harus ditegur Tetapi hikmat mengajar kita bagaimana caranya menegur orang Nah maka menghadapi orang tua atau orang yang lebih tua Itu kalau mereka memang bersalah tetap harus ditegur juga Tapi yang penting disitu adalah bagaimana cara menegurnya Dan Paulus juga sudah memberitahu hal itu kepada Timotius Di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dikatakan janganlah engkau keras terhadap orang-orang yang tua Menangkan tegurlah dia sebagai bapak Tegurlah orang muda sebagai saudaramu Jadi untuk orang tua dikatakan jangan engkau keras pada mereka Tegurlah sebagai bapak Maka disini teguran diberikan tapi rasa hormat itu harus tetap ada Kita ingat juga bahwa firman Tuhan mengajar hormatilah ayah dan ibumu Nah hormat itu mutlak, taat tidak mutlak Kita tidak harus taat mutlak dalam orang tua Kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang salah kepada kita Ya tentu saja kita tidak boleh ikut Atau kalau mereka berbuat salah tentu saja kita boleh menegur Tetapi rasa hormat itu mutlak Maka waktu kita menegur tidak boleh kita kehilangan rasa hormat pada mereka Pada waktu kita menegur kita tetap harus menghormati mereka sebagai orang tua Atau orang yang usianya lebih tua dari kita Terima kasih telah menonton